Pengemar Pak Bogum harus bersiap untuk berpisah sementara waktu dengan idola mereka. Pasalnya pihak agensi Pak Bogum sudah mengkonfirmasi kapan aktor berusia 27 tahun ini akan memulai wajib militer. Mereka mengkonfirmasi bahwa Pak Bogum telah diterima di unit promosi budaya Angkatan Laut dan akan memulai wajib militer 31 Agustus nanti. Bulan lalu Pak Bogum mendaftar band militer Angkatan Laut dan unit penjaga kehormatan. Setelah menjalani rangkaian tes dan wawancara, ia dianggap memenuhi syarat untuk menjadi pemain keyboard band Angkatan Laut. Pak Bogum akan mengawali wajib militernya di Komando Pendidikan dan Pelatihan Angkatan Laut di Changwon, Provinsi Gyeongsang Selatan, untuk pelatihan dasar militer. Setelahnya, Pak Bogum akan dipindahkan ke Markas Besar Angkatan Laut di pusat kota Gierong. Hingga saat ini, Pak Bogum sedang mengerjakan dua proyek sebelum menjalani wajib militer. Film Wonderland dan drama Record the Youth Kedua proyek ini dijatuhkan rilis saat Pak Bogum sedang menjalani wajib militernya, sehingga penggemar bisa tetap melihat idola mereka saat ia mengemban tugas negara. Tidak hanya itu, Pak Bogum juga akan merilis lagu balada spesial yang didedikasikan khusus untuk para penggemarnya pada tanggal 10 Agustus mendatang. Menurut pihak agensi, single ini diproduksi dalam kolaborasi dengan penyanyi sekaligus penulis lagu Sam Kim. Agency mengatakan bahwa Pak Bogum menyiapkan lagu All My Love sebagai hadiah yang berisikan perasaannya untuk para penggemar. Penyanyi dan penulis lagu Sam Kim menulis lirik, mengarang dan memproduksi All My Love lagu dengan melodi sentimental, di mana suara unik dan manis dari aktor Pak Bogum bersinan. Bersamaan dengan perayaan debutnya, lagu ini akan dirilis melalui layanan musik di seluruh dunia pada 10 Agustus. Dan album tunggal akan dirilis pada 12 Agustus di Korea dan Jepang secara bersamaan. Desain dan daftar lagu akan sama dalam album yang dirilis di Korea dan Jepang. Kita dukung terus Pak Bogum ya, smart viewers! Terima kasih telah menonton!